Setelah serangkaian permasalahannya dialami oleh Alessandria dan puncaknya pada musim ini, akhirnya di akhir musim Alessandria harus terdekredasi dari seri A. Di akhir musim mereka menduduki peringkat ke-19 dan harusnya di musim depan mereka turun ke seri B. Tetapi karena mengalami kebangkrutan, Alessandria harus diturunkan menuju ke seri D. Dan akhirnya beberapa pemain yang tersisa pun juga ikut meninggalkan Alessandria seperti Begeto, kemudian Picardo yang pindah ke MLS bersama dengan New York Red Bulls, Marcelino Ferdinand yang memilih untuk pulang kembali ke Indonesia, sehingga hanya tersisa dua pemain yang memilih untuk bertahan yaitu Lorenzo Trinceri dan Andrea Filippi. Dan inilah akhir tragis dari kisah manis Alessandria selama 5 musim. Terima kasih. Malah inspirasi ku dari mana ya, gini. Jadi aku kemarin tuh sempat liat-liat di Liga kan, gimana ya kok susah gitu lho. Terus aku sempat liat-liat kalau nggak salah itu Askoli, peringkat 8. Terus aku liat formasinya, cara liat formasinya ini sih. Jadi kayak itu kalian liat tuh, mereka pake dua DM, DMC ya, The Venturi sama Caligara. Terus pake AMC, Valzerano, pake AMR sama AML. Oh, jadi kan berarti mereka pake informasi kayak yang aku pake sekarang gitu lho. Nah, jadi makanya seperti itu. Terus aku coba kok sejaulnya sukses. Dan hari ini aku kan main lima kali aja temen-temen, bener-bener lima kali soalnya baterai HP ku mau habis. Dan ini kita sudah memasuki bursa transfer disini ya. Oke temen-temen, jadi aku nyoba ini kan sudah dibuka bursa transfer nih. Aku coba datengin Luca Romero, temen-temen. Dan maksudnya tuh bukan datengin ya. Ngelun, ngelun. Ngelun Luca Romero dari Lazio dan Lazio mau, Luca Romero mau. Oke. Yes. Semoga ini bisa jadi tambahan tenaga yang bagus. Oleh kita betul-betul butuh perbaikan ya. Dan ini juga, aku juga ngelun Mateus Martins dari Udinese. Dan dia juga mau. Sip. Aku juga ngelun lagi Dalemura dari Fiorentina. Oke, mau juga. Sip. Bagus. Aku juga ngelun lagi temen-temen, yaitu pemainnya Atalanta, Simuni Panada. Ini DMF ya. Mau. Oke, sip. Selanjutnya laga pertama temen-temen. Di episode hari ini kita akan menghadapi Benevento, peringkat 7 ya. Dan ini aku tunjukin dulu nama-nama yang baru temen-temen. Ada Dalemura, center back kayak gini. Wow. Kita lihat lumayan ya. Ya sekilas sih kayaknya lumayan. Kita lihat dulu ya nanti ya performanya. Terus ada Panada ini DM. Ya lumayan juga lah. Oke ya. Terus lanjut ada Mateus Martins. Ini pernah aku beli temen-temen waktu kita main series Napoli ya. Ini pernah aku beli Mateus Martins. Jadi ini lumayan tambahan tenaga di sayap. Dan Luca Romero sayap lagi bisa sebagai geledang serang juga. Lumayan nih. Bagus, bagus, bagus. Oke temen-temen. Aku langsung menurunkan sejumlah pemain baru temen-temen ya. Kita lihat ada Dalemura. Berdua dengan Rota. Panada berdua dengan Jericho. Terus Mateus Martins dan Luca Romero. Langsung turun semua dan tetap dengan formasi seperti ini. Yang lainnya kayak gini. Oke ya. Yuk langsung aja kita menurunkan pertandingan. Semoga beruntung temen-temen. Balance aja. Oke. Semoga kita bisa menang di sini. Ayo, ayo. Sudah ada tambahan tenaga. Kita nanti. Kalau bisa aku masih mau cari pemain lagi. Untuk memperbaiki squad ya pastinya. Oke bagus. Kita diserang free kick sekarang ya. Undur. Shooting dan membentur pagar petis. Corner sekarang. Umpan lagi. Bagus. Kembali corner teman-teman. Angkat bolanya. Bagus bisa dibuang tadi. Masih tekanan dan lagi-lagi pelanggaran. Free kick. Undur. Shooting. Awas hati-hati. Bagus. 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 Masih terus ditekan. Dan kebobolan. Lagi-lagi kebobolan. Oke. Menit ke-17 kita kebobolan oleh Benevento. Artu kuning untuk mereka. Lagi-lagi kita diserang. Uh. Bagusan Covid. Langgaran. Free kick untuk kita. Dua menit tersisa teman-teman. Dan kita masih belum bisa ngapa-ngapain ya. Kita lihat. Kita cuma punya satu shot dan. Aduh. Lioti. Lioti. Bentar. Aku harus ganti lioti ya. Ayo. Ayo. Aku. Aku harus ganti lioti. Dali murah bagus. Dali murah bagus. Lioti-nya yang parah. Bitante main kiri dan Spaltrow. Main. Terus. Sudah. Resume. Oke. Loh. Sabar dong. Sabar dong. Tim talk dulu. Aku unhappy aja. Oke. Ayo. 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 Spaltrow. Ah. Passing-nya cukup buruk dari Spaltrow tadi. Oke. Ayo guys. Yak. Satu-satu. Gindu. Berhasil menyemakan gedudkan menjadi satu-satu. Nice. Guys. Ayo ke. Eh. Bawa bola lagi teman-teman. Astaga. Sudah-sudah kita susah-susah mencetak gol tapi terus. Eh. Oh. Enggak pelanggaran ding ternyata ya. Dianulir. Oke. Ayo. Ayo guys. Masih gagal dari hindu. Saya cek kondisi main dulu. Untung dianulir gol mereka. Aku sampai gak nyadar tadi kalau sudah dianulir. Guys. Ah. Eh. Ayo anulir lagi. Anulir lagi. Ayo. Semoga. Semoga. Yes. Kembali dianulir. Sebentar. Sebentar. Cek kondisi main dulu. Eh. Si Eriko gantikan dulu sama. Auxeli. Aduh. Auxeli gak bisa main DM ya. Gini aja. Aku. Kembalikan. Aku akan mainkan niceti aja. Gini aja. Oke ya. Terus. Bitante. Aduh. Aku gak punya. Aku harusnya bawa Begeto ya. Sini bisa sih. Tapi. Agak meragukan juga sih. Sini sih ya. Yaudah lah. Oke gak apa-apa. Sini akan aku turun-turun. Gantiin Bitante. Sudah. Sementara itu dulu. Terus. Sisa 12 menit. Agak horror juga sih. Atau aku main counter aja ya. Agak horror soalnya. Tunggu. Aku coba main counter. Tunggu ya. Oke. Dua menit tersisa. Guys. Berdahan. Guys. Please. Uff. Bagus. 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 Kita masih terus diserang. Free kick. Gasul. Saya banget tadi masih gagal dari gasul. Oke. Bagus. Bagus. Satu menit tersisa. Berdahan aja deh. Berdahan aja deh. Yuk cepetan nih Cati. Serangan terakhir. Lama nih Cati. Ah. Lama kan. Oke lah. Lumayan. Tapi paling gak kita dapet poin dulu. Setelah yang sebelum-sebelumnya. Biasa selalu langsung kalah. Dan sekarang kita dapet poin dulu. Lumayan. Oke. Nice. Nice. Dan kelasman belum berubah pastinya ya. Kita lihat apakah kita bisa mulai mengejar. Foggia tuh aku lupa sih. Imbang juga kayak ya. Kalau gak salah ya. Belum main ding. Belum main. Belum main. Aku minjem pemain lagi teman-teman. Kali ini dari Hellas Verona. Ini adalah Christian Pierobon. Kita lihat dulu ya. Kayak gini dia. Center. Aku butuh center juga teman-teman ya. Ini dia. Lumayan. Pastinya 13. Lumayan sih. Menurutku cukup lumayan banget ya. Dan satu pemain lagi teman-teman mau. Jadi aku pinjem dari bulunya ini. Baldurson. Bisa center. Bisa gelendang serang juga. Mainnya Islandia. Oke lah. Lumayan ya. Langsung aku terima dulu. Yes. Oke. Lagi-lagi aku pinjem pemain teman-teman. Kali ini dari Hellas Verona. Ini ada Bruno Amion. Kita lihat dulu kayak gini. Lumayan juga center back ini ya. Lumayan. Bagus. Berikutnya kita mengerapi Komo teman-teman. Mereka peringkat 13 ya. Oke. Dan sudah teman-teman. Aku langsung turunkan semuanya. Kita lihat Pierobon. Turun langsung. Amion juga turun. Jadi ini kayak solusi sangat pendek dulu ya. Paling nggak gimana caranya kita bisa keluar dari zona degradasi. Itu aja sementara ini. Oke. Yuk langsung aja. Kita mulai lagi teman-teman. Langsung aja auto-peak aja ya. Uh. Nomornya gede-gede semua. Yaudah lah. Please to be in the squad. Oke. Lumayan. Lumayan. Paling nggak. Itu juga yang aku butuhkan. Tenaga baru. Moralnya masih bagus. Seperti itu ya. Oke oke. Yuk kita mulai. Semoga bisa main bagus. Oke. Bagus. Pelanggaran. BG itu aku mainkan sebagai bag kiri ya. Tapi ya ini agak repotnya juga itu ya. Apa istilahnya itu kita terlalu banyak pemain baru. Uff. Bahaya tadi. Cukup berbahaya. Golo Kik. Dalim murah. Umpan ke depan. Oke oke. Uff. Saya banget tadi masih gagal. Awas hati-hati. Tekanan dari Komo. Dan lagi-lagi kita masih kebobolan. Apakah aku harus mulai mengganti formasi lagi ya. Soalnya itu kita kan. Sudah ada pemain baru. Dan aduh biar open malah 5. Ayo lah. Unhappy lah. Coba aku kembalikan teman-teman ya. Aku kembalikan ke sini. Dan ini kamu tetap sebagai. Aku akan tetap deploying playmaker. Untuk Piero Bon. Dan Panada. Sentral aja gak apa-apa. Oke ya. Tetap bisa main seperti ini. Ayo. Sementara aku pertahankan dulu untuk Piero Bon ya. Soalnya kita sudah punya tenaga-tenaga baru. Aku coba kembalikan ke center gitu ya. Menit ke-55. Belum ada. Percobaan dari kita. Guys. Ayo guys. Parah nih. Ini live sebenarnya oke. Gasul. Gindu. Gindu. Gindu coba aku gantikan dulu sama Filipi. Terus Gasul. Gantikan sama Baldurson. Ayo guys. Ayo guys. Coba aku akan attacking teman-teman. Nyerang yuk. Nyerang yuk. 12 menit. Aduh. Kita gak bisa ngapa-ngapa yang gila sih. Gak ada peluang yang bahaya. Aduh. Dari tadi lho. Yah. Kalah. Astaga. Oke lah. Ya sudah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo. BG itu 5. Dan lagi-lagi kita masih tetap berada di peringkat 20 ya. Belum berubah. Itu dia. Bahaya teman-teman. Bahaya. Sangat berbahaya. Kita lihat tuh. Update dari board. The board are concerned that the club is in danger of relegation. Jadi kayak. Board tuh mulai mikir. Ya. Ini kayak klub ini. Klub ini tuh kayak bahaya. Terdegradasi. Their main complaint is the size of the increasing klub which bill. Oh ya. Aku juga masalah. Gaji pemain ya. Gila. Ini kayaknya kita terancam dipecat ya. Ini kayaknya sudah lampu merah teman-teman ya. Asli ini lampu merah ya. Kita terancam dipecat ini. Ya sudah lah. Aku gak tau apapun yang terjadi teman-teman ya. Berikutnya. Kita akan menghadapi Askoli. Kembali langsung main teman-teman. Dan kali ini aku mengganti BG itu sama Spaltrow. Bitante main kiri. Soalnya dia murah lagi jelek banget ya. Dan aku coba main control. Ya sudah lah. Aku beraniin aja. Kita main control. Dan kembali ke formasi seperti ini teman-teman ya. Terus aku coba. Panades sama Pierre Urban. Aku gandikan sebagai roaming playmaker. Yuk langsung aja. Kita menuju perandingan. Eh. Tunggu dong. Gido jangan dong. Lah terus kaptennya siapa ya. Em. Kaptennya siapa ya. Mungkin aku kasih ke Bitante aja kali ya. Yang lebih masuk akal Bitante sih. Yaudah. Yuk. Kita mulai. Ayo guys. Berjuang guys. Dan tadi juga ada scouting ya. Yang ngawasi Gindu. Katanya Gindu sebagai pemain yang cukup berbakat. Jadi. Sebagai calon bintang katanya. Eh kok Gindu. Siapa namanya? Gazul. Gazul. Katanya Gazul sebagai pemain yang cukup berbakat. Calon bintang. Dari. Liga Turki. Aku lupa ya. Siapa ya klubnya ya. Liga Turki. Tapi bukan klub gede ya Turki. Bukan Kelatasaray. Bukan Venerbahce. Bukan. Pokoknya bukan yang top 5-nya Turki ya. Uff. Oke. Lumayan tapi kita ini agak sedikit bisa. Ya ada peluang-peluang gitu ya. Diserang. Corner sekarang untuk Askoli. Oke. Kembali Corner. Umpan oke. Masih gagal. Oke. Awas. Uff. Masih terus ditekan oleh mereka. Dan waduh. Waduh. Gak enak nih. Free kick jarak sangat dekat. Biasanya goal nih. Uff. Bagus stun COVID sekali ini ya. Nice. Throw in. Wih. Hampir. Uff. Sidenating saya banget. Oke. Lumayan. 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 Ayo-ayo guys. Berjuang. Berjuang. Belakang masih belum terlalu ya. Masih banyak yang 6. Tapi di depan lumayan lah. Gasul 8. Yuk lanjut dulu. Aduh. Baterai kok 38%. Ntar lagi. Gak usah. Aku selesaikan dulu deh teman-teman. Dan pelang. Aduh. Dali murah. Hati-hati. Dali murah. Kena akar kuning kamu lho. Uff. Uff. Oke. Oke. Cek kondisi main dulu. Bagus. Wah. Gindu. Bagus tadi dari Gindu. Shootingnya bisa di save. Umpan. Uff. Masih belum. Cek kondisi main. Kita 10 shot loh. Tapi cuma 2 yang on target. Teman-teman. Sayangnya ya. Gasul. Bagus. Gindu. Coba aku gantikan sama Filipi dulu. Gindu. Terus. Dali murah agak bahaya sih. Mungkin aku coba ganti dulu aja. Mungkin sama hasil. Soalnya sudah kena kartu kuning. Takutnya kena kartu merah nanti. Oke. Menit 68. 73. Belum ada gold. Sampai sejauh ini. Sudah tersisa 10 menit lagi. Apakah akan berakhir kosong-kosong. Kita imbang lagi. Kayaknya iya sih. Iya. Kosong-kosong. Ya lumayan sih. Setelah oke. Not bad. Ada perbaikan lah. Ada progres lah. Tapi. Gak cukup untuk kita. Cuma imbang-imbang terus. Untuk bisa keluar dari degradasi ya. Kita lihat kelas sementara dulu. Vojia kalah. Berarti kita mendekat ke Vojia ya. Eh sorry. Kita mendekat ke Vojia. Sekarang jarak 6 poin dari Vojia. Por denun ini belum main. Lanjut lagi teman-teman. Kita akan menghadapi Pescara. Peringkat 15. Dan por denun ini lawan pizza. Peringkat pizza. Peringkat 16 ya. Oke oke oke. Langsung aja teman-teman. Aku gak akan mengganti susunan. Main dulu. Mungkin ini aja. BG itu sebaik aku turunkan lagi ya. Gantiin spaltrow. Dan seperti ini. Oke. Yuk langsung aja. Kita menuju ke perandingan. Oke gini aja. Ya. Dua imbang. Lumayan kita. Itu sesuatu yang jarang kita dapatkan. Di laga-laga di episode-episode sebelumnya. Begitu. Masih gagal. Oke. Awas. Kita direbut. Boleh. Oke bagus. Dan gindo. Aduh. Sayang banget. Sudah bisa ngelewati keeper dari pistolnya. Sayang banget. Masih gagal. Bagus. Wuh. Sebetulnya kita lumayan menyerang ya. Lumayan bagus sebetulnya tuh. Tapi tuh finishing akhir ya. Tadi aku soalnya juga gak dapet striker sih. Wuh. Masih gagal lagi-lagi. Masih. Belum bisa menjebol gawang mereka. Please. Please dari. Ah. Wuh. Gila. Ambil. Aku keras. Sudah gul. Itu pasrah aku sih. Selesai babak pertama. Stun covid sebagus. Gindo frustrated. Kenapa gindo? Lumayan sih. Aku setelah puas ya. Kita lihat tuh banyaknya 7. Cuma nanti gindo coba ya. Bisa. Bisa. Aku ganti. Kita lihat dia. Soalnya deflated malahan ya. Kalau gak berubah. Mungkin siap. Entah. Filipi mungkin. Atau mungkin Palombi. Kita lihat dulu nanti. Entah kenapa. Ini kita malah kayak kesulitan sih tak gul ya. Sudah 2 laga. 1,5 laga lah. Kosong-kosong loh ini. Kekeringan gul disini. Menit ke-59. Belum ada gul sama sekali. Sudah 63. Aku harus ganti main dulu. Sama cek. 7%. Cukup sih mungkin sih. Ya. Gindo. Gantikan dulu sama. Atau Palombi ya. Palombi. Coba kita main. Target forward. Terus. Amion. Begeto. Begeto. Coba. Spalto. Turun lagi. Di kanan. Ya. Sudah itu dulu. 2 dulu. Palombi. Ayo Palombi. Aduh gila. Nggak ada pergerakan sama sekali. Oke ini. Ayo. Semoga bisa. Corner. Kumpan. Uh. Masih belum. Masih belum. Masih kesulitan. 90. Jangan. 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 Yang benar. Yang benar guys. Empat menit sih. Masih ada waktu. Ayo. Ayo. Romero. Romero. Corner. Terakhir. Terakhir. Cepetan. Yuk. Cepetan. Main cepet. Piero Bon. Kembali corner. Cepetan. Main cepet. Terakhir. Piero Bon. Ayo. Yah. Astaga. Dua laga. Pasong-pasong terus. Lumayan sih. Bagus sih. Ada perbaikan sih. Tapi nggak bisa goalnya itu loh. Mainnya juga bagus. Lumayan sih. Aku coba akan tetap pertahankan strategi seperti ini ya. Pordenonnya kalah. Lumayan. Kita sedikit demi sedikit pelan-pelan mulai mendekat. Iya. Jarak mulai. Ya. Masih jauh sih. Tapi mulai mendekat lah. Giliran kita lawan Pisa teman-teman. Setelah ini ya. Don't change the winning team teman-teman. Jadi sementara ini milikku kita cukup bagus. Jadi aku tetap akan pertahankan seperti ini. Yuk. Langsung aja. Kita menuju ke perandingan. Juga soalnya baterai ku juga sudah semakin tipis ya. Aku coba demanding ya. Ya. Aku coba demanding. Soalnya kita mainnya sudah lumayan bagus. Kita sudah bisa dua kali imbang. Episode hari ini bahkan tiga kali imbang. Jadi. Semoga kita bisa tampil lebih bagus. Di depan terutama. Uh. Apa yang bisa jadi? Offside sepertinya. Malah kebobolan. Toregrusa. Malah kebobolan teman-teman. Gak apa-apa. Ayo-yo. Tetap berjuang. Free kick. Pirobon. Masih side netting sayangnya. Tidak ada goal lagi. Di babak pertama teman-teman ya. Kita tertinggal malahan. Eh. Oke. Aku unhappy. Terserah lah. Demur lain. Gak apa-apa. Langsung aja kita mulai teman-teman. Aku. Sorry agak cepat-cepat teman-teman ya. Tinggal 6% soalnya. Ayo guys. Berjuang guys. Masih gagal. Oke. Bagus. Bentar. Aku coba cek kondisi pemain dulu. Gindunya agak menurun ya. Udah gitu moralnya drop lagi. Aku coba turunkan Filipi di sini. Itu dulu aja. Sampai 69. Ayo. Ayo guys. Aku coba akan nyerang ya. Mau gimana lagi aku harus seperti ini. Panade. Aku gantikan sama Niceti. Niceti kamu main. Yaudah. Ikut ini aja. Anchor ya. Ayo guys. Ayo guys. Free kick. Pelanggaran. Gesul. Masih gagal. Astaga. Gak tau kenapa kita susah banget ya. Ngegulinnya ya. Kayak gak bisa ngegulin. Akhirnya. Astaga. Pierobon. Satu-satu. Tapi ya lagi-lagi. Lagi-lagi imbang teman-teman ya. Ya belum ding. Belum selesai ding. Hati-hati dulu ding. Jangan ngomong imbang-imbang dulu. Belum selesai nih. Belum selesai ya. Ya sudah lah. Gak apa-apa lah. Sebetulnya agak sayang sih. Istilahnya itu kemarin yang kita gak kebobolan malah gak bisa cita goal. Sekarang malah kebobolan. Yang kegulin malah kebobolan. Aduh. Dan lagi-lagi permainan itu setelah bagus. Ratingnya itu bagus. Tapi kedengar-dengar itu lengah di belakang. Vojia kalah. Forde Indonesia juga kalah 2-3.5 persen. 3-5 persen HPku. Sedikit-sedikit kita mulai mendekat. Kita mulai mendekat ke. Vojia ya. Jarak 4 poin sekarang. Tinggal 4 poin. Ini itulah tetap berjuang aja. Selama gak dipecat tetap berjuang aja. Oke. Cek. Bentar. Aku gak tau takutnya bisa dipecat ya. Aduh Parma setelah ini ya. Ya sudah oke teman-teman. Dan kita lihat dulu. Lumayan. Kita lihat tuh episode hari ini ya. Bentar. Bentar. Nah. Mulai dari Benevento. Kita dari 5 laga. 4 imbang. 1 kalah. Ada kemajuan menurutku. Ada kemajuan disini. Paling gak tuh. Mulai meminimalisasi kekalahan. Ya sudah lah. Aku gak tau teman-teman. Kita akan dipecat. Ataukah diperdankan. Tapi yang pasti kita tetap berusaha terus. Selama kita gak dipecat. Kita tetap berusaha terus ya. Ya sudah lah. Segitu dulu aja teman-teman. Kita ketemu lagi besok selasa ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Like. Comment di bawah. Dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching. And see you in the next video. Bye-bye. 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 Terima kasih.